Jangan disenggol, jangan digara-garai, jangan dicari-cari, yang gak ada jangan dicari-cari. Sudah, sudah, jalankan saja gitu. Ini mantan, Mbak Dewi, sama fansnya Lesnar itu gimana? Siapa? Mbak Dewi? Neng. Ributnya karena apa dulu? Karena aku gak ngikutin. Ribut aja pokoknya, sama fans. Sama Leslar, kalau aku sih, aku harus lihat dulu ya pokok permasalahannya apa. Biasanya, biasanya kalau ribut itu ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai, tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh misalnya, dikata-katain, kayak yang ibu-ibu itu aku tahu tuh, lihat yang ibu-ibu itu yang sampai sayang barat dapat 100 juta. Nah, kalau udah seperti itu kan memang harus ditindaklanjuti. Karena, satu, tidak sesuai fakta. Yang kedua, dia, itu udah pasti ngarang. Dan efeknya akan menjamur ke yang lain. Jadi harus disikapi dan harus ditindaklanjuti. Kalau yang ibu-ibu itu, kalau yang Leslar mungkin hanya salah paham. Aku sih gak mau komentar banyak yang pasti, apapun masalah yang dihadapi, semoga cepat selesai. Dan, kalau boleh, kalau boleh bersalahannya, aku yakin saranku gak akan diterima. Jangan diladenin. Udah gitu aja. Kalau aku masih, kalau aku sih masih bisa dibilang itu tindakan yang menurut aku harus dilakukan. Karena menyangkut nama baik. Ibu, ibu berbicara terhadap seseorang dengan keadaan yang tidak sebenarnya. Dia mengucapkan sesuatu yang bukan orang itu sebetulnya kan. Kayak, kalau itu kan lebih ke percebaran apa-baik udah jelas. Ya kan, ngata-ngatain. Wah, pokoknya kata-katanya saya nonton kok itu. Kalau itu sih wajar. Kalau saya juga seperti itu, kayaknya akan melakukan hal yang sama gitu. Pasti akan saya tegur orang itu. Tahu apa. Karena gini, yang biasanya yang dikomentari sama orang itu apa yang mereka lihat? Tidak yang mereka tahu. Kalau yang mereka lihat, oh berarti dia macam-macam. Padahal dia belum tentu macam-macam. Nah itu, sarang kayak gitu tuh. Jadi wajar dia mau dilakukan ya kanan? Wajar, harus. Harus, karena kalau gak gitu, itu jadi virus mas. Jadi wabah, nanti akan banyak timbul ibu-ibu alang-alangin. Mungkin orang-orang yang lain yang akan melakukan hal yang sama pun. Tidak sama Mbak Dewi pun sama yang lain akan seperti itu. Nah makanya hal-hal kayak gini tuh harus diberhentikan. Bullying itu gak boleh. Jadi mantan sendiri kalau memang gak disengkel akan gak seperti itu? Dari dulu seperti itu kalau dia kan. Dia jangan dimulai. Jangan digara-garai. Yang, maaf. Mungkin kalau beliau kan, kalau beliau tuh, yang keadaannya seperti itu pun beliau masih bisa counter. Apalagi kalau yang bukan sesungguhnya. Beritanya gitu. Dia pasti akan marah. Jangan disenggol, jangan digara-garai. Jangan dicari-cari. Yang gak ada jangan dicari-cari. Sudah. Sudah. Jalankan saja gitu. Terus selama sepertnya pasti yang selama 4 tahun, 5 tahun, kenal gitu kan. Kita gak mau napik dan gak ngilang-ngilangin ya. Beliau kalau dari garis besar baik-baik. Tidak pernah membedakan siapa lawan bicara, siapa genre-nya. Kalau udah mau baik-baik, mau tua-muda, miskin, kaya, dia tetap hormati. Ya mungkin sedikit banyak orang sudah tahu lah kalau, kalau nih kan kayak gitu orangnya kan. Suka, mudah terpancing emosi. Kalau ada yang ngata-ngatain, udah pasti diladenin, gak mungkin enggak. Kekurangannya dari situ aja. Dan dia juga paham kok akan kekurangannya dia. Gitu. Tapi sosialnya orang baik. Baik orangnya. Orangnya baik, profesional. Dia kalau untuk masalah pekerjaan, dia profesional. Kalau untuk kebaikan, orangnya luar biasa baik. Gitu aja. Kita mah gak ngilang-ngilangin ya. Jangan mentah-mentah kita bermasalah, terus laju yang jelek-jeleknya aja diomongin. Tapi bukan berarti tidak ada buruknya. Cuman apalah kita bicara keburukan orang. Karena kita juga masih. Ada yang sempurna. Baik, buruk, mas. Paket, pasti kebawah, mas. Jadi, kalau mau ngomongin orang yang baik-baik aja, nanti juga orang akan bicara tentang kita yang baik-baik. Ada pesan atau support atau pemantan? Sehat selalu. Karena, aku tahu pasti kegiatannya luar biasa. Kalau yang sekiranya tidak perlu dibahas, omongan-omongan netizen yang maaf, bukan levelnya, biarkan saja sudah. Karena tugas mereka memang seperti itu. Komentarin orang yang menurut dia orang itu tidak baik. Padahal belum tentu. Jadi, cara menanggulanginya, biarkan saja. Karena dia bukan lawan bicara kita. Kan, level udah pasti dong. Jauh dong. Kastanya udah di sini kalau beliau kan. Kalau yang komen-komen kan kita nggak tahu. Yang komen maaf-maaf, tukang sapu-sapu di jalanan maaf. Misalnya, komentar yang nggak-nggak. Kan mereka udah jelas nggak tahu kehidupan kita. Masa dilahirkan ini. Delete, block, delete, block, delete, block. Kan, lebih simple. Kalau mau ngasih saran, diterima, sung. Syukur nggak diterima juga nggak apa-apa. Bukan memaksa ya, mohon maaf sebelumnya. Udah pasti sehat lah, mas. Sehat, banyak rejeki. Semuanya. Salam buat keluarga besar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.